Di sini diberitahu ada segitiga ABC siku-siku di B. Jadi kita gambar segitiga siku-siku, berarti di sini siku-siku, lalu siku-sikunya itu di B. Berarti kita boleh tulis A sama C-nya terserah, misalnya kita tulis A-nya di sini dan C-nya di sini. Lalu diberitahu panjang AB 6 cm, berarti di sini 6 cm, lalu BC-nya 8, berarti di sini 8 cm. Ini adalah sketsa dari segitiganya, lalu sekarang kita akan cari panjang AC. Untuk mencari panjang AC, kita lihat ini adalah segitiga siku-siku. Kalau kita punya panjang dua sisinya, kita mau cari sisi satu lagi, kita bisa gunakan teorema Pitagoras. Kalau kita punya segitiga siku-siku, anggaplah sisi siku-sikunya itu adalah A sama B, jadi sisi yang mengapit sudut siku-siku, itu namanya sisi siku-siku. Sementara satu lagi itu, kita sebut sebagai sisi miring atau hipotenusanya. Untuk mencari C, atau sisi miringnya, itu caranya adalah A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Kalau kita mau cari sisi yang lain, misalnya kita mau cari A, caranya adalah sisi miring kuadrat, dikurang dengan yang B kuadrat. Kalau cari B, caranya juga sama, sisi miring kuadrat dikurang dengan yang A kuadrat. Jadi di sini kita lihat dulu, AC itu adalah hipotenusanya atau sisi miringnya. Berarti kalau kita mau cari AC, caranya adalah akar dari AB dikuadratkan, ditambah dengan BC dikuadratkan. Jadi dari dua sisi siku-sikunya, kita kuadratkan, lalu kita tambah, kita dapatkan sisi miringnya. Ini untuk mencari yang B, kita cari panjang AC. Berarti kita akan dapatkan di sini, AB-nya itu adalah 6, satuannya nanti dalam sentimeter, berarti nanti kita dapatkan AC-nya juga dalam sentimeter, karena BC-nya juga dalam sentimeter, 8 sentimeter dikuadrat. Kita tidak tulis dulu, nanti baru kita tulis di terakhir. 6 kuadrat itu 36, 8 kuadrat itu 64, kalau kita jumlahkan, jadinya adalah 100, akar 100 itu adalah 10, satuannya dalam sentimeter. Ini adalah panjang AC. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.